Assalamu'alaikum, selamat pagi para viewer semua, semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Pada pagi hari ini, kami berada di Serdang Berdagai, atau tepatnya di Alun-Alun Sergi, untuk meliput persiapan start individual rutris jarak jauh pada grup A. yang akan menempuh 119 km. Untuk grup A nanti akan diikuti oleh 19 peserta. 19 peserta dari Jawa Barat, kemudian dari Jawa Tengah, Dari Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Bali. Kita akan cek untuk masing-masing sepeda maupun kesiapan para atlet. Ini ada di kontingen daerah Simwayo, Yogyakarta. Ini adalah sepedanya Ahmad Zulaiman, yang akan mewakili kontingen daerah Simwayo, Yogyakarta, pada kategori individual rutris. Ini menggunakan sepeda Ultimate CFSL, kemudian menggunakan well set kosmik, dengan bantu buler. Ini untuk kokpinnya. Dan grup setnya menggunakan tangkai ultra-ga, dan centringnya menggunakan rotor. Kemudian kita akan cek berikutnya, ini adalah sepedanya Dimas Nurfadir Rizki. Dimas menggunakan sepeda S-Works, dengan well set Zip 303, sama-sama menggunakan tubular. Ini menggunakan kokpit Ritchie, dengan grup set Duraiz. di dekat area start. Nah untuk susun ris konvoy, jadi 10 kontingen daerah Simwayo, Yogyakarta. Kategori individual rutris. Ini kita akan papancara sedikit dengan Mas Dimas. Mas Dimas, selamat pagi Mas Dimas. Bagaimana kesiapan pagi ini? Sangat siap. Siap sekali, bagus sekali. Harapan kita Mas Dimas dapat medaliin Mas. Amin. Wah, mantap. Ini saya dengan Mas Zula. Siap Mas Zula? Siap, Pak Rizki. Sangat siap Mas Zula. Ini kesiapan-kesiapan kontingen daerah Simwayo, Yogyakarta. Kemudian kita akan berpindah ke kontingen Bali. Ini saat ini saya jadi kontingen Bali. Ini menggunakan sepeda Canyon. Ini adalah milik kontingen Bali, Canyon. Mas Pukul 9 lewat 10 menit. Kami mohon mobil-mobil tim. Kemudian ini adalah grup setnya. Untuk susunan race konvoi. Ini kontingen Bali. Bali hanya dipakai oleh satu pembalapnya namanya Ramdhani. Ini dia Ramdhani. Bagaimana Ramdhani pagi ini? Siap. Siap? Siap. Wah, semoga podium. Iya, amin. Amin. Mohon doanya untuk warga Bali. Siap untuk Bali. Ini mana supporternya dari Bali ini? Ini dari Bali. Bismillah. Bismillah. Oke, ini kesiapan kontingen. Memang dipersiapkan hanya satu pembalap? Iya, tentu. Ramdhani saja ini? Oke, harus bermain sendiri atau Mas Zula? Iya. Oke, mantap. Ini ada bapaknya Mas Zula. Eh, Mas Dimas. Oke, selamat pagi. Dan manajer Jogja. Apa harapan orang tua Mas Dimas pagi hari ini? Oke, terima kasih Pak Reh. Selamat pagi, selamat siang. Yang pertama adalah terima kasih. Sudah diberi kesempatan untuk mengikuti pon. Dan mohon doa restunya kepada semua pihak. Semoga anak saya Dimas bisa mendapatkan yang terbaik di event tahun 2024 ini. Amin. Mantap. Mantap Pak Reh. Terima kasih. Oke, Joss. Team Manager Jogja. Mantap. Apa harapannya? Medali emas, Maris. Mantap. Joss. Kita akan ke kontingen lain. Saat ini saya berada di kontingen Kalimantan Timur. Wah, ini dia Kalimantan Timur. Luar biasa, Dendi. Siap, Dendi? Siapa? Mantap. Dendra, Dendra. Dendra, lupa deh kalau Dendra ini. Maaf, saya lupa. Wajahnya mirip ya. Dendra, ini luar biasa. Dendra menggunakan sepeda Winspace. Dendra ini kemarin menjuarai individual 10 trial pada posisi ketiga dan merebut medali perunggu. Dendra yang beberapa waktu ini bernamung di KGB. Ini rekan satu timnya. Namanya siapa? Adit, Pak. Adit. Adit? Aditya. Oke, Aditya. Ini manajernya? Iya, siap. Apa harapannya ini, Pak? Harapannya hari ini kita harus emas. Harus emas? Iya. Ah, pasti. Oke. Semoga. Semoga amin. Mohon doanya. Oke. Terima kasih, Pak. Inilah persiapan dari Kaltim, Dendra. Yang menjadi andalan. Ini sepeda yang menjadi andalan. Nanti akan melawan Selhanur Rahmat. Juga akan melawan Gimas. Ini sepeda yang digunakan Adit. S-Works. SL6 dengan menggunakan groupset Ultegra. Ini banyak cleanser atau tubular ini. Cleanser ya. Ini cleanser. Ini sepedanya Kaltim. Masih satu jam lagi kita. Sementara Dendra terus kemanasan. Oke, kita menuju ke kontingen lain. Ini kami menuju ke kontingen Jawa Timur. Yang luar biasa penampilannya pada PON kali ini. Ini adalah Aditya Noval. Bagaimana kesiapan pagi ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Siap? Siap. Siap. Ini Selhanur Rahmat. Halo. Bagaimana kesiapan pagi ini? Alhamdulillah sehat. Siap. Siap. Wah ngeri ini. Jawa Timur ini sudah ngosak asik dunia sepeda di PON 21. Ini sepedanya Selhan. S-Works. Masih ada ASC. Ini menggunakan well set roval. Ini tubular ya? Cleanser. Tubular. Sepedanya Selhanur Rahmat yang mewakili Jawa Timur dan saat ini bernaung di ASC Monster. Dan ini sepedanya Noval menggunakan Giant TCR. Welsetnya Kadek. Menggunakan Welset Pultegra. Oke, kita akan menuju ke kontingen. Saat ini saya ada di kontingen Jawa Tengah. Mas Farel Al-Farizi. Masih setia menggunakan poligon Helios. Mas Farel ini masih bernaung di Tim Nusantara. Bagaimana kesiapan pagi ini Mas Farel? Pagi ini Alhamdulillah sihat. Siap? Siap pokoknya. Mantap. Siap. Ini Mas Farel pagi ini menggunakan sepeda poligon. Kemudian yang satunya adalah Deska Raya. Mana Deska Raya ini? Wah ini Deska. Mantap Mas Deska Raya. Kemarin Mas Farel memperoleh pedali perunggu pada kategori Tim Ten Trial. Kalau Deska turunnya hanya di... Di ITT, Rotris, sama Kriterium. Berarti besok terus-terusan ya? Iya. Rotris sama Kriterium. Mantap. Ini targetnya apa ini Mas Deska? Targetnya... Medali Mas? Mas. Mas. Mantap. Semua kontingen targetnya medali Mas ini. Semoga terkabul Mas. Kemudian ini kontingen Jawa Barat menggunakan share velo. Ini dengan Mas siapa ini? Fahri. Fahri. Ini dengan Mas Muhammad Fahri. Bagaimana kesiapannya pagi ini Mas Fahri? Siapannya udah mantap. Mantap 100%. Full. Mentok. Gaspol. Gaspol. Ini menggunakan share velo. Ini esram. dan menggunakan website Fortranger. Sama... Cik. Sedem. Cik. Yang satunya adalah Mas Luki Braga. Iya, Pak. Bagaimana kesiapan pagi ini Mas Luki Braga? Sedem. Cik. Mantap, Pak. Mantap, Pak. Gaspol. Gaspol, Pak. Iya, Pak. Oke. Ini bedanya mirip. Banyak bedanya di size dan velo. Iya, Pak. Ini velo. 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 SC50. Ini tubular, ya. Enggak, Pak. Cleanser. Iya, Pak. Cleanser. Ini kokpitnya. Mantap untuk Jawa Barat. Entah, Pak. Sip. Kita lihat untuk sepedanya Mas Deska. Mas Deska Raya menggunakan self-velo. Mas Deska ini masih di bag manajemen? Masih. Masih, ya. Baik manajemen. Baik manajemen. Ini untuk individual road race ini diikuti oleh 11 peserta. Oke, kita akan ke kontingen lain. kesiapan di Jawa Timur. Ya, kesiapan di Jawa Timur. Oke. Oke. Kita lihat suasana pagi ini di alun-alun Sergei. Ini kemerian alun-alun Sergei dan sudah disiapkan konvoy. Pada saat ini cuaca sangat panas seperti halnya dengan kemarin. ini para pelajar yang berdatangan untuk ikut meramaikan suasana start individual road race yang diikuti oleh 11 peserta. Jadi kami sampaikan pada pagi hari ini untuk individual road race akan menempuh sejauh 119 km dari alun-alun Sergei menuju si Malungun. Kemudian pematang siantar dan kita akan finish di Parapat atau dikenal dengan Danau Toba. Ya. Ya. terima kasih telah menonton! Di sini ... Mas Jendra yang kami coba tanya sedikit Mas Jendra itu kemarin pas itetik bahan gembos Bocor Pak belakang Pak Bocornya di kilometer berapa itu? Mau start Pak tinggal 30 detik-an lah Mau finish? Iya start Pas mau start itu? Iya Bocor itu ya? Pani gitu Pak Berarti langsung ganti itu? Iya ganti sepenuhnya 30 detik sebelum start ini bocor bedanya Iya jadi kan maksudnya Andai kata dia start pada waktu yang tepat Bisa di posisi kedua kan mungkin Akan lebih baik catatan waktunya Sidaknya ya Mantap Sudah mulai pemanasan Ini kita lama tidak ketemu dengan Mas Abdul Ghani Wah officialnya Kaltim ini Ini Mas Abdul Ghani sekarang dimana? Masih di Nusantara atau sudah pindah tim? Sementara masih di Nusantara Masih di Nusantara Istirahat aja saya Istirahat persiapan PON Oh ini harapannya gimana untuk Kaltim ini Dendera ini terutama ini Bisa medali lah hari ini kita kan Bisa medali ya Persaingan juga ketat kan hari ini Ketat terutama untuk Para-para klember ya Iya Kita nanti kan ada turunan sehabis Pematang siantar Tanjakan kom itu ya Lalu turun ke Danautoba Danautoba Ya mudah lah Itu harapan kita kan Semua provinsi pasti berharap Tadi saya wawancara di semua provinsi Harapannya semua emas Kesertanya sebelas Saya tadi usul sebenarnya Gimana kalau emasnya di cetak sebelas itu lho Jadi jangan hanya dominasi Jawa Timur ya Jadi nggak perlu rebutan mas Artinya nggak pun tapi gobar ya Mantap Mas Abdul Ghani Semoga sehat terus Sudah punya momohan belum? Alhamdulillah udah Sudah ya Umurnya berapa jadinya? Sekarang 6 bulan 6 bulan Oh hampir mirip dengan Mas Terry Yudak Cuma yang Sudah punya momohan juga Mas Haiman Baru punya momohan Oke Mas Abdul Ghani Kita jumpa lagi nanti di lokasi finish ya Oke Ini demikian teman 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 persiapan start Masih kita membutuhkan waktu sekitar 35 menit Mengingat saat ini ada di jam 9.25 menit Ini kami bersama mas akbar maulana Halo Semangat Semangat Oke mantap Demikian teman teman kita akan lanjut Nanti kalau memungkinkan kita live Tapi kalau melihat cuaca yang sangat panas Juga jarak yang sangat jauh Kemarin kita sudah coba PP yang dikata pakai motor itu sekitar 270 km Itu kalau pakai motor Otomatis Saya tidak memungkinkan Karena besok paginya kita harus meliput untuk Tim Putri Pada jarak 70 km Dan Lusa dua hari lagi kita harus meliput untuk kriterium Jadi kemungkinan nanti yang akan meliput Bisa jadi Mas Dadang Haris Purnomo Atau mungkin Mas Deddy Atau dari pihak PB PON Demikian yang dapat kami sampaikan pagi ini Namun saya akan terus mencari spot yang bagus Terutama nanti kita usaha Dari tanjakan-tanjakan ekstrim Sampai di lokasi finish Oke Mas Akbar Kita cari di spot-spot yang bagus Terutama di tanjakan-tanjakan Yang mencekam Dan juga nanti di lokasi finish tentunya Oke kita ketemu lagi nanti di Garistat